Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saat ini sedang berlangsung rangkaian acara penesmian Penegrian Madrasa Se-Indonesia dan penesmian pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau oleh Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin di Man 3 Pekanbaru Provinsi Riau hari ini sehingga 29 Oktober 2018 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara resmi menegerikan 48 Madrasa Se-Indonesia sekaligus meluncurkan pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan Prasasti Man 3, Man 4 Pekanbaru dan PTSP kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dilanjutkan dengan pembukaan selubung nama Man 3 dan Man 4 Pekanbaru oleh Menteri Agama dengan disaksikan oleh PLT Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Prof Riau Ahmad Hijazi Komisi 8 DPR RI Dr. Muhammad Ali Tahir SHM HUM PLT Kakanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Mahyuddin MA Wali Kota Pekanbaru yang diwakili Sekda Ko Pekanbaru MNUR Rektor Uin Suska Riau Dr. Haji Ahmad Mujahidin MA dan disaksikan oleh seluruh Kakanwil Kemenak dari 14 Provinsi Madrasa Penegrian Kepala Madrasa Penegrian serta dihadiri oleh seluruh pegawai Kemenak Riau para ulama, toko agama, guru dan orang tua siswa Pada acara tersebut Menteri Agama juga menyerahkan keputusan Menteri Agama No. 535 Tahun 2018 tentang penegrian 48 Madrasa untuk 14 Provinsi di Indonesia kepada seluruh Kakanwil Kemenak Provinsi Madrasa Penegrian Dalam rangkaian acara yang sama Menteri Agama menerima bantuan tanggap darurat Palu Kakanwil Kemenak Riau sebesar Rp 700.777.000 dari PLT Kakanwil Kemenak Riau Menteri Agama dalam sambutannya menyebutkan berdasarkan data yang ada di bidang pendidikan Madrasa Kementerian Agama jumlah madrasa negeri di Indonesia masih sangat minim yaitu 3.939 madrasa dengan rincian Madrasa Ibtidaya Negeri sebanyak 1.684 Madrasa Sanawian Negeri sebanyak 1.469 dan Madrasa Alian Negeri sebanyak 786 Ya tentu saya selaku Menteri Agama sangat bersyukur hari ini kita baru saja meresmikan tidak kurang dari 48 madrasa yang awalnya swasta menjadi negeri yang tersebar di banyak provinsi dan di Riau ini ada 10 madrasa yang dinegerikan tentu ini adalah upaya untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan jadi mudah-mudahan madrasa-madrasa negeri ini betul-betul mampu mengembangkan diri sehingga bisa menjadi model di masyarakat sekitarnya, di lingkungannya sebagai contoh khususnya kepada madrasa-madrasa swasta bagaimana madrasa-madrasa negeri ini bisa mengembangkan diri sehingga lalu kemudian harapannya tadi itu menjadi contoh, menjadi model bagi yang lain jadi pelayanan terpadu satu pintu di Kanwil Riau ini yang terbanyak bentuk atau jenis pelayanannya dibanding PTSP yang ada di beberapa provinsi yang ada karena tidak kurang dari 62 pelayanan dan ini akan terus berkembang tentu sebagaimana yang juga dilakukan di provinsi-provinsi lain karena kebutuhan masyarakat itu kan terus bertambah jadi oleh karenanya kita harus bisa mengimbangi dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan terus menambah bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh PTSP ini Bantuan apa? Oh iya, tadi juga saya sangat bersyukur melalui PLT Kakanwil Riau di sini saya menerima tidak kurang dari 700 juta bantuan yang dihimpun dari seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama untuk bisa disalurkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah di Palu, di Donggala, di Sigi dan beberapa bagian di Sulawesi Tengah mudah-mudahan bantuan itu bantuan yang maslahah dan berkah PLT Kakanwil Kemenakrio Dr. Andes Haji Mahyudin MA usai acara mengatakan penyerahan 48 KMA Penegrian Madrasa dan peluncuran PTSP Kakanwil Kemenakrio berjalan sukses ia berharap dengan Penegrian Madrasa semakin membuktikan kualitas pendidikan Madrasa di masyarakat dan dengan pelayanan terpadu satu pintu akan memaksimalkan pelayanan terhadap umat Kita sudah selesai meresmikan penegrian Madrasa yang ada di seluruh Indonesia ada 48 Madrasa Alhamdulillah tadi sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Agama dan bahkan sudah diserahkan SK-nya Nah kemudian Pak Menteri Alhamdulillah berkenan meresmikan juga atau melunching pelayanan terpadu satu pintu Kandul Kementerian Agama Provinsi Riau Tentu atas nama pelaksana tugas Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Menteri yang kami kira memang surprise yang luar biasa disamping memang Bapak Menteri belum pernah ketika meresmikan PTSP didampingi oleh Ketua Komisi 8 Alhamdulillah Riau didampingi oleh Ketua Komisi 8 oleh karena itu ini sesuatu yang luar biasa untuk kita di Provinsi Riau dan kita patut bersyukur karena Alhamdulillah dihadiri oleh para pimpinan-pimpinan kita yang ada di Kementerian Agama RI dan dari DPR RI Pemirsa demikian informasi peresmian Madrasa Se-Indonesia dan peresmian PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari Provinsi Riau Musdalifah dan seluruh tim Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang bertugas pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasihnya Terima kasih.